Intro Proyek Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur mulai dijalankan. Salah satunya pasokan listrik yang digara PT PLN Persero. Mengutip Instagram at PLN Undersports ID pada tahap rekonstruksi Ibu Kota Baru, PLN akan membangun dua gardu induk atau GI Mobile 30 MVR di Gersik yang terletak di sekitar titik 0 IKN. Pembangunan gardu induk mobile membutuhkan lahan yang lebih kecil dan waktu pembangunan yang lebih singkat dibandingkan gardu induk permanen. Selanjutnya, kebutuhan listrik IKN akan dipasor dari sistem interkoneksi. Kalimantan yang saat ini menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sebagai informasi tambahan, sederah sarana dan prasarana transportasi akan dibangun di Ibu Kota Negara Baru. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.